ini menurunin aja aja nih hahaha nah ini Halo welcome back to my channel bersama gua Kev Kev di Mega Terapi teman-teman dan sekarang tentu saja kalau muka gua muncul ada barang-baru lagi teman-teman ini dia barangnya hahaha ini dia barangnya ini adalah di okol teman-teman punya versi Tomika Limited Vintage dan ini versi terbaru teman-teman kebaru keluar bulan ini apa bulan kemarin kalau masa bulan kemarin ya November ya bulan November kemarin baru keluar dan ini sangat guencer sekali karena unik sekali ini adalah TLVN di okol artinya adalah diorama dan ini diorama lagi teman-teman ya kemarin kita udah bahas diorama yang versi Liberty Walk dan sekarang ada diorama lagi versi kafe ini teman-teman ya versi kafe versi mobile kafe ya hahaha langsung ya teman-teman gua akan bahas ini kita akan lihat barang-barang kayak apa barangnya dan ini dia TLVN versi kafe ya ini dia teman-teman ini dia di okol 64 carsnap 07a kafe teman-teman ya bisa kalian lihat di sini bagian atasnya ya di okol 64 carsnap 07a kafe teman-teman ya hahaha ini di plastikin teman-teman ya di plastikin ini plastiknya ini dari sananya teman-teman dari dari Tomika Limited Vintage nya jadi pas gua dapet tuh emang sudah ada plastiknya seperti ini dan kemarin-kemarin juga kalau kalau kayak Tomika Limited Vintage gitu ya memang dia dikasih plastik kayak gini kalau dari Tomitek ya kasih plastik kayak gini nih nih plastiknya nih walaupun dia nggak dikasih isolasi tapi kayaknya sih waktu itu dikasih isolasi ya kayaknya ya hahaha dan ini dia ini dia ini ada di okol kedua gua teman-teman yang zaman dulu itu ada yang versi Honda Civic teman-teman versi Honda Civic dan sekarang versi yang kafe dan ini gua sangat suka banget kenapa karena emang lucu aja ya hahaha lucu ya dan mari kita lihat di kotaknya ya detail-detail kotaknya ya seperti ini di bagian sini Aduh apakah kelihatan teman-teman sebentar gua akan kasih lampunya dulu nah ini dia ini dia di bagian samping ada ini ya di okol tapi bahasa Jepang dan dia ada bentuk cafe nya dan dia dapetnya tuh macem-macem teman-teman ya nanti akan kita bahas oke ini dia dan di bagian belakangnya ini dia ada keterangan-keterangannya teman-teman tapi tapi di sini tidak ada ST nya dan ini made in China ya kalau nggak salah ya ya dia masih made in China untuk TLVN teman-teman jadi bukan made in Vietnam ya kalau TLVN ya dan bisa kalian lihat di sini di bagian sini ada ada list apa yang apa aja yang kita dapet teman-teman yang pertama adalah mobilnya tentu saja mobilnya dan kemudian yang kedua adalah oh ininya pegawai cafe nya teman-teman ada di dalam mobil seperti ini ya yang ada dalam mobil sini dan yang ketiga adalah ada cewek lagi mau di coffee dan kemudian di sini nomor empat juga ada figur cowok juga jadi figur itu ada tiga dan yang kelima dia dapet laptopnya yang keenam dapet mejanya yang ketujuh dapet bangkunya nih sepasang ya dapet bangkunya sepasang teman-teman dan kemudian dia dapet tempat ininya ya teman-teman ya tempat payungnya kayak gini dan kemudian sembilannya juga dapet ini ya dapet tempat menu tempat menu untuk kafe nya teman-teman kemudian yang sepuluh dapet kucing ya ada kucing lagi di sini gua coba zoom lagi deh ini dia ya dapet kucing dan kemudian ini ada stikernya teman-teman stiker untuk menunya ya untuk menunya dan ini sangat bagus sekali sih kalau menurut gue sih ya jadi dia segini satu kotak ini dapet banyak banget perintilannya ya perintilannya dapet banyak banget dan ini dia diokul 64 versi kafe dan langsung aja gua akan buka ya teman-teman tanpa bahasa basi kita akan bahas satu persatu bagaimana kualitasnya ya Mari kita buka uh gila ini masih masih seret banget nih waduh ini masih dibukanya pakai ini nih kayak obeng nih nah itu dia baru kebuka ya Mari kita lihat kayak apa wuh bentuknya masih kayak kayak dulu ya ini sedikit terhadap susah nih kalau misalnya tiap VN ini nih ngambil ininya nih ih gila keras banget ya gua harus dorong dari sisi samping sini jadi harus gua buka dua-duanya teman-teman ini dia gua harus dorong ya nah ini dia WD dan ini dapet stikernya ya ini dia stikernya teman-teman WD dan dia dapet figur-figurnya W banyak juga ya figur-figurnya ya gokil ya gokil 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 yang pertama kita bahas tikernya dulu teman-teman seperti ini stikernya dia dapet kupon juga ya kupon juga tapi ini tidak berlaku di Indonesia teman-teman ini stikernya banyak juga ya teman-teman ini stiker apa dikol ya sepertinya ini stiker ya stiker apa dikol dikol gitu ya kayaknya dikol atau stiker gitu kalau nggak salah ya dan ini macem-macem ya jadi kalian bisa pasang satu-satu ya entah kalian mau pasang di mobilnya ataupun pasang di papannya kalau untuk yang gini-gini untuk di papannya ya kalau yang ini ini untuk di mobilnya ya dan gini-gini ini untuk aksesoris mobilnya juga ya diokol cafe teman-teman wih cakep juga ya dia dapet stiker seperti ini dan ini dia mobilnya boxnya seperti ini teman-teman ya dan dia ada manualnya lagi di belakangnya wih cakep ya belakangnya ada manualnya lagi kalau memang kalau buatan Jepang tuh kadang-kadang manualnya itu mesti presisi gitu ya walaupun tulisan Jepang teman-teman ya hahaha tulisan Jepang tetapi tetap ya dan dia ini ada spionnya teman-teman wede akhirnya dikasih spion ya dan langsung aja gua akan buka gua akan ambil dulu ininya ini dia spionnya tapi kayaknya spionnya nggak gua pasang ya teman-teman ya sayang cuy hahaha ini dia spionnya spion untuk mobilnya teman-teman dari terpisah jadi kalian tinggal pasang aja tapi kayaknya kalau masangnya harus dilem deh kalau tommy kalimitri vintage tuh masangnya tuh harus dilem kalau nggak salah ya kita taruh sini dulu stiker juga kita taruh sini dulu semuanya ini dia box kecil ini tapi isinya banyak juga teman-teman dan yang biasanya rada susah nih aku masih hati-hati bukanya nih kalau untuk klvn di okol seperti ini nah itu dia ini dia WD gila ya yang pertama ada kucing teman-teman ini udah kucing ada kucing ini ini dia ya bisa gitu ya ada kucing ya dan kemudian yang kedua ada ini ya tempat payungnya teman-teman payungnya sih cukup oke ya buatnya rapi banget nggak ada nggak ada nggak ada sisa-sisaan plastik kayak gitu bener-bener jadi bener-bener bener-bener rapih banget ya dan dia quality control itu bagus banget ya kalau tommy kalimitri vintage dan ini hati-hati karena ini tipis sekali ya tiangnya nah ini ini dia kita taruh sini dulu dan kemudian ada orangnya teman-teman ini dia si cewek ibu-ibu yang membeli ibu-ibu hahaha pekerja kantor sepertinya yang membeli kopi teman-teman ya ibu-ibu dan kemudian di sini ada bangkunya satu bangku wii lucu sekali ini dia ini dia bangkunya kita akan taruh sini dulu dan kemudian mejanya teman-teman ini dia ada mejanya juga ya ada mejanya juga mejanya kita taruh sini dulu dan kemudian ini juga ada orang ini dia orangnya teman-teman ya ini orangnya dan orangnya ini bisa duduk di bangku teman-teman langsung ya jah ya lagi menikmati kopi dan ini ini dapat bangku lagi jadi bangkunya ada dua dan ini untuk menu ya untuk stand menu itu yang tadi gua bilang ya jadi stiker-stiker itu bisa ditempel di sini teman-teman bisa ditempel di sininya tapi gila ini tipis banget bikinnya gila detail banget tommy kalimitri vintage bikinnya kita taruh sini dulu dan ini ini ada laptop teman-teman ya kita dikasih juga laptopnya hati-hati nih ya takut hilang gue laptopnya laptopnya kita taruh di meja teman-teman ini dia laptopnya dan kemudian mobilnya mari kita lihat mobilnya ya ini dibawahnya ada apaan nih dibawahnya nih ada kayak Oh ini buat ininya teman-teman supaya ini mobilnya bisa dibuka teman-teman ya ada lagi nggak kosong ya jadi mobilnya bisa dibuka jadi ini untuk pintunya teman-teman ya wih ini dia wih kokil ya kokil ya kokil ya mekanisme ya nih ya set dibuka full ya udah dibuka full dan mejanya kita turunin dulu waduh susah nih menurunin mejanya nah ini dia dan di dalamnya ada orangnya lagi itu dia gokil ya itu dia dalamnya ada orangnya lagi dan mobil ini gua akan bahas dulu mobilnya teman-teman kalau untuk mobilnya ini dia mobilnya adalah Subaru apa nih ya gua setia terada lupa Subaru apa pokoknya ini Subaru teman-teman ya Subaru tapi gua rada lupa mobilnya dan dari mobilnya ini mobilnya kecil banget emang mobil-mobil kayak apa namanya mobil-mobil minibus kayak gitu ya tapi minibus-minibus yang versi Jepang kayak gitu ya jadi bener-bener kecil banget ya mobilnya dan di sini bisa kalian lihat di sini detail banget detail banget teman-teman bener-bener detail banget super detail ya bisa kalian lihat di sini di bagian grillnya grillnya ini plastik teman-teman tetapi dibuat sangat detail banget kemudian di lampunya lampu ini juga plastik dan ini sangat detail banget dan kemudian di bagian sininya lampu sennya dan lampu jauhnya ini juga dibuat enggak cuma enggak cuma satu warna doang teman-teman ya sini ada dua warna putih dan merah ya ini putih dan merah dan kemudian di sini ada lampu sennya kecil nih nih kecil warna orange ya gila detail banget dan kemudian di bagian sini teman-teman bagian sini juga ada logonya juga dan kemudian di sini ada wipernya juga ya di bagian depannya bagian depannya ada wipernya dan kemudian bagian sampingnya seperti yang kalian lihat tadi ya dan di sini juga wih sangat detail banget ini ada spionnya teman-teman tapi spionnya plastik belum gua pasang dan kemudian di bagian sininya juga handle pintunya juga dikasih cat lagi ya dan ini yang unik loh ya kafenya ini loh yang unik loh nah ini jadi bisa ditutup kayak gini yoi nah ya unik banget ya hahaha Tomika gitu loh bikinnya kadang-kadang enggak masuk akal men begini men hahaha bagian samping seperti ini teman-teman dia pintu geser ya itu geser di bagian belakang bisa kalian lihat seperti ini dia ada wipernya juga teman-teman dan di sini tetapi nempel dengan kacanya ya teman-teman ya dan kemudian ada logonya juga dan kemudian di sini lampunya lampunya sudah plastik teman-teman ya bagian belakang warna merah seperti ini dan ini sangat detail banget ada garis-garisnya dan bagian pampernya juga nggak cuma polos doang ada garis cetakannya teman-teman ya bener-bener ada garis cetakannya dan kemudian kalau kalian lihat di sini yang lebih detail lagi itu di kaca belakang juga dikasih ilis lagi teman-teman warna hitam di di setiap kacanya dikasih ilis lagi warna hitam ya setiap kacanya ya dan bisa kalian lihat di sini di bagian kanan sini bagian kanan ini sama seperti yang sebelah kiri tetapi pintunya tidak bisa dibuka teman-teman karena ini memang mobil cafe ya mobil cafe jadinya cuma bisa dibuka di satu sisi doang teman-teman dan untuk interiornya bisa kalian lihat dong ya kan di sini teman-teman nah ini dia interiornya sangat detail banget ya Nah itu dia setir kanan pasti setir kanan karena mobil Jepang dan interiornya ada dashboardnya bangkunya kemudian ada rem tangannya handle rem tangannya ya temen-temen ya di situ sudah sangat detail banget dan bener-bener kalau menurut gua sih wow banget sih ini dan ditambah lagi di bagian belakang sini teman-teman ini untuk cafe nya ya bisa kalian lihat di sini ada sinknya ya ada tempat cuci piring atau cuci gelas teman-teman ada kompornya ya ada kompornya untuk untuk masak makanan dan kemudian di dalam sini juga ini juga seperti yang tadi gua bilang ini bisa dibuka ya dan ini bisa di slot lagi ya ces gitu ya Nah ini dia dan di dalamnya lagi ada orangnya lagi teman-teman teman-teman jadi gokil ya Nah itu dia ada orangnya lagi ada ininya lagi pegawai kafinya lagi ya yang membuat kopi-kopinya dan disitu ada mesin kasir teman-teman sekalian lihat ya ada mesin kasirnya nih di bagian yang warna putih ini mesin kasirnya gokil hahaha dan untuk bagian bannya bannya cukup menarik standar ya standar tetapi ini sepertinya tidak ada suspensinya ya tumben tidak ada suspensinya ya teman-teman ya mungkin karena karena di bagian atasnya ini banyak barang-barang makanya dia tidak dibuat suspensi teman-teman ya jadinya supaya tidak sempit ya kayaknya sih seperti itu ya dan bagian bawahnya bisa kalian lihat ini besi ya Iya betul sekali besi teman-teman bagian bawahnya besi dan dia dicetak sangat detail juga di bagian bawahnya gokil nggak tuh ya ini adalah Subaru sambar ya namanya di sini di bawahnya Subaru sambar teman-teman di bagian sini gua baca tadi ini Subaru sambar Metin China Tomika copyright Tommy teman-teman dan di sini catakan-catakan sudah sangat oke banget ya dan ini dia langsung aja gua set ya teman-teman ya gua akan pindahin dulu kameranya Oke teman-teman ini dia ini kalau ini gua tambahin lagi McDonalds yang gua buat kemarin ya teman-teman ya jadinya di sini ada jadi ini tempat parkir teman-teman ceritanya seperti itu ya ini tempat parkir ada McDonalds dan ada cafe nya juga ya gua akan buka ini ya teman-teman nah ini dia cafe nya ada di sini teman-teman karena ini model-model yang versi cafe ya cafe dan kemudian kita pasang ininya di sini ya payungnya ada di sini dan kemudian kita pasang bangkunya ada di sini meja dan laptopnya ada di sini teman-teman wih goks 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 gokil sih dan kemudian di sini ada ada orangnya lagi duduk di sini teman-teman ya ini dia teman-teman dan di sini ada seorang di sini ada seorang cewek ya ini dia seorang cewek yang akan membeli gua akan coba dulu nah itu dia yang akan membeli eh ininya teman-teman copy nya oke dan di sini ada kucing kucing yang selalu hadir entah kenapa di diokol itu selalu ada kucing teman-teman selalu ada kucing ini ada bangku lagi dan ini ada tempat menunya tapi tempat menunya belum gua ini ya teman-temannya belum gue eh belum gue pasang stikernya teman-teman itu dia ya itu dia jadi seperti ini teman-teman oke cukup bagus ya cukup menarik ya kalau untuk diorama teman-teman jadi kalian hanya perlu tempat parkir saja ya hanya perlu tempat parkir seperti ini teman-teman tempat parkir nah ini dia kebetulan gua ada kebetulan gua ada McDonald's ya yang gua buat kemarin dan kita tinggal tambah-tambahin orang-orangnya teman-teman ya kita tinggal tambah-tambahin orang-orangnya dan ini gua campur dengan American Diorama teman-teman oke kita akan lihat bagaimana ini kalau udah rame ya kalau rame sih bagus teman-teman sebenarnya makanya kalian kalau misalnya bikin diorama itu orangnya dibanyakin ya nggak sih ya kan orang-orangnya tuh dibanyakin jadi ya jadinya tuh berasa-berasa hidup gitu ya kan ya ini dia teman-teman ya ini dia ya teman-teman ini dia ya ini adalah salah satu contoh diorama yang yang mungkin bisa dibuat oleh kalian teman-teman ya jadi tempat parkiran disini gua pasang versi TLVN yang kafe nya teman-teman ini dia ini dia bentuknya ya jadi seperti itu ya dia ada bangkunya ada kucingnya ada segala macem itunya ada cowoknya ada ceweknya dan ada ada ininya teman-temannya pegawai kafe nya ya teman-temannya dan kemudian di sebelah sini sebelah sini ada McDonald's teman-teman saingan ternyata ya tapi beda-beda jenis ya ini junk food yang ini hanya kopi dan cemilan doang ya jadi seperti ini ini udah seperti kayak apa namanya lagi ada event gitu ya teman-temannya outside event ya outdoor event ya dan ini dia dan oke teman-teman gua kasih rating untuk versi yang TLVN ini ya gua akan kasih rating ini 9,8 teman-temannya 9,8 keren banget pokoknya keren banget teman-temannya kenapa gua bilang keren karena emang lengkap banget ya terutama mobilnya lengkap banget dan dia dikasih kayak ginian juga ya dikasih kayak papan kayak gitu teman-teman dan ini bener-bener keren banget mobilnya juga detail banget orang-orangnya pun lengkap ya dan aksesorisnya kayak misalnya bangku payung meja bahkan laptopnya dikasih sama TLVN ya dikasih sama Tomitek laptopnya dan kemudian ada kucingnya satu ya bangku dua meja satu dan ini super lengkap banget khusus untuk kafe yang versi outdoor teman-teman jadi gua kasih rating 9,8 oke dan itu dia teman-teman sekian dulu review singkat dari gua mengenai diokol 64 teman-teman yang yang baru aja datang hari ini ya tapi emang ini sudah inceran gua karena emang lucu banget mobilnya dan temanya tuh lucu banget temanya tuh mengenai kafe ya jarang-jarang ya kafe ya tetapi dia tidak ada simple ya dioramanya tuh simple tetapi dapet banget gitu loh karena ada payungnya ada bangkunya ada mejanya ada customernya gitu kan dan oke teman-teman kalau yang ini tambahan ya ini dari amerikan diorama teman-teman tambahan semuanya cuma untuk menghiasi saja ya dan ini lebih cocok dipasang di parkiran atau di event-event teman-teman ya untuk yang versi ini ya dan oke teman-teman itu dia sekian dulu review singkat dari gua mengenai diokol 64 yang nomor 07a teman-teman mengenai kafe dan thank you for watching jangan lupa subscribe comment dan like dan thank you selamat menikmati